Intro Halo pemirsa, sahabat Eljan, Anda kembali menyaksikan El Talk, Empower Life Through Communication Membahas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari Kali ini temanya adalah Atas Nama Kepercayaan Dan kita akan bahas kata, kata zodiac Juga kata Pak Roni dan kata Pak Doni Kira-kira seperti apa kata mereka tentang zodiac Kata saya tentang zodiac, pasti ZO-D-I-A Jauhnya bapak-bapak ya Ya kan itu cuma dia, kita enggak ya Tapi langsung tiba-tiba ngepleng loh Apa ya, cuma ada angka-angka Jauh lah angkatannya Lanjut Kita bahas Sio nih Pak, tentang Kepercayaan tadi Nah Sio apa sih yang sangat suka menunjukkan Kalau dia adalah pribadi yang sangat dipercaya? Nah, berarti kalau Sio yang suka Terima kasih Terima kasih Mengomongin Sio gue ya Iya, kayaknya begitu Tapi sedikit yang Tidak ikhlas banget sih Tetangganya bro, tetangganya Tetangganya dulu Main bilir ya Nanti baru masuk sih Nah yang pertama, kalau orang yang suka pengen dilihat Yang pertama ya, yang kelihatan dulu nih Yang kelihatan show off nya ya Yaitu adalah dari Sio Kelinci dulu Nah seperti biasa Sio Kelinci itu Memang itu dilambangkan dengan Sio-Sio yang penuh dengan carmi Nah makanya kalau misalnya anda tahu Majalah-majalah tertentu dilambangkan dengan Kelinci Nah anda cari tahu majalah apa ya Tahu dong Ya Ya saya lupa sih kalau itu playboy Lupa kan Nah udah bacanya kayaknya udah hatap ya Nah jadi Kalau misalnya orang-orang dengan bersio Kelinci Bukan artinya jelek ya Jadi kita melihat adalah kecenderungannya Adalah orang-orang bukan berarti Dia ingin menunjukkan sesuatu yang buruk Tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai sesuatu sehingga orang bisa percaya dengan dia Nah apakah dia bisa menggunakan itu dengan baik Ataukah dia menggunakan itu dengan kepentingan dia sendiri Itu lain cerita lagi Nah tetapi ada juga yang orang secara diam-diam suka dengan menonjolkan dirinya bahwa dia adalah orang yang dipercaya Tetapi orang ini berbeda dengan Sio Kelinci itu tadi Kalau Sio Kelinci itu dia ingin menunjukkan bahwa dia dipercaya Sudah begitu aja Tetapi satu lagi dia menunjukkan dia dipercaya tapi punya agenda Nah itu adalah orang-orang bersio ular Nah kalau misalnya orang-orang bersio ular nih udah deket lagi ya menuju ke naga ya Jadi kalau misalnya orang-orang bersio ular ini dia menunjukkan dia orang yang dipercaya Ya dengan cara kayak gimana Dia ada memasukkan tujuan-tujuan pribadinya ke dalam hal tersebut Misalkan contohnya ya Tadi kita pernah membahas kalau misalnya ada beberapa hal dia dipercaya Dari orang tertentu yang punya power luar biasa Biasanya dia memasukkan sesuatu buat diri dia sendiri Yang ujung-ujungnya nanti kickbacknya baliknya ke dia Nah itu adalah orang-orang dari bersio ular Jangan atau tidak kadang-kadang seperti ini Kadang-kadang hidup ada orang yang bilang begini Nah Sio ular bilang ke Sio Kelinci ya Hidup jangan lurus-lurus aja bro kadang-kadang ya Kadang-kadang ada yang main ke kiri ke kanan sedikit lah biar kita juga ikut kecik rata ya kan Tetapi balik lagi orang itu ingin apa di dalam hidupnya ya Kita tidak bercerita soal agama Kita tidak bercerita soal namanya kepercayaan Tetapi tujuan hidup seseorang itu kan berbeda-beda ya Misalnya contoh tujuan hidup dari Laura Mungkin berbeda dengan tujuan hidup beberapa orang Ya misalnya tujuan hidup beberapa orang Gua pokoknya pengen cari duit lah ya kan Gua dapatnya gimana pokoknya cari duit yang penting ada Kenapa? Mungkin di belakang di rumahnya dia Butuh namanya uang yang luar biasa ya kan Sedangkan Laura oh gua udah cukup Sedangkan gua pengen cari apa? Bisa ada kompetensi gua ini diakui sama orang Itu dulu Uangnya nomor 2 Nanti uang akan mengikuti Iya Karena apa? Karena misalkan Laura sudah terpenuhi soal materinya Ya kan? Tapi bagi beberapa orang itu mungkin dia kesampikan Udah lah Gua ada bahkan yang terkadang begini bro Ada orang yang bilang begini Gua rela jadi keset kaki lu Ya kan? Demi untuk apa? Dapet uangnya Ya kan? Rela jadi keset kaki Anda tau keset kaki ada dimana kan? Udah dibawah nih Injek Injek ya Tetapi demi untuk dapat uang Salah gak? Ya bro kan jujur gak? Kita lihat lagi Tergantung bagaimana penggunaannya juga Nah itu dari orang-orang bersyuk ular Tapi orang-orang bersyuk pelici Anda akan sangat ngeliat sekali lah Wah ini orang dipercaya Saya ingin nanti Bapak seperti ini ya Menunjukkan di depan orang-orang Iya kan? Nah ini akan sangat-sangat keliatan Nah Kalau orang-orang bersyuk naga kayak gimana dong? Wah ini luar biasa Nah itu kan memang keren Masih sama kan si Oji Sama tapi Berapa putaran ya? Iya berapa putaran Kayaknya udah tua Bahkan 20an Dua abad kayaknya Dua kali putaran Dua kali putaran ini 24 tahun Iya beda dua kali putaran Jadi kalau orang-orang bersyuk naga Menunjukkan dia itu kayak gimana sebenarnya Aduh mau ngomong gak enak ya Tapi ada bagusnya ya Orang-orang bersyuk naga menunjukkan Dari integritasnya Iya Ya dia ingin menunjukkan Jangan berpandangan negatif dan overthinking Oh Ya Karena benar yang saya bilang itu Kalau orang-orang bersyuk naga Dia ingin menunjukkan Dari kerja kerasnya Jadi kalau dia dipercaya Dia ingin menunjukkan Gua akan kerjakan Karena gua udah dipercaya Gua akan kerjakan Iya Nah itu ya Dia pengen menunjukkan Dari hasil karyanya Wow Tapi jangan salah Kalau diberi kepercayaan Dia jalankan dengan baik Iya Tapi jangan salah Nah dari kepercayaan yang dikasih Misalkan dari Kalau jelek Awas loh ya Kan ini menunjuknya ke sini dulu Iya kan dengan naga kecil ini Naga kecil ini Naga-naga kecil yang belum mature ini Terkadang terlalu ambisius Tapi memang ambisi itu salah satu unsur naga? Iya memang Tetapi dengan dia semakin muda Ambisius ini tidak terbentuk Sehingga banyak hal yang dilanggar Demi untuk kerja kerasnya dia Cuma gak pakai helm aja Gak punya SIM gak apa-apa Masa jangan ngebut Iya Tujuannya tidak jahat Tujuannya tidak buruk Tetapi kadang-kadang ada beberapa hal Dilanggar Demi untuk menunjukkan karya Gitu Nah jadi kalau misalnya menurut saya Secara pribadi Dari Shionaga ini Ada bagusnya juga Tapi harus dijaga adalah Dari sisi emosionalitasnya Ya dari segi kayak gimana Mentalitasnya Jadi bagaimana untuk Mecernya dulu Nah itu yang pertama tuh Jadi udah kita bahas Kelinci Naga dan Ular Nah mau apa lagi Ayo Naga besar belum? Naga besar Naga bonar ini Naga bonar ini Sudah mengalami berbagai macam hal Ya Dari jatuh bangunnya Sehingga lebih major Belajar dari pengalaman ya Belajar dari pengalaman Sehingga apa Jalan ke depan lebih bisa ngegas Ada berbagai macam peluang ke depan Terkadang jadi tidak diambil Karena apa? Pengalaman itu Nah jadi Bagaimana Coba merefleksi lagi ke masa muda Dengan tidak melanggar Tapi tetap bisa mengambil kesempatan Nah Seperti itu Kenapa suka banget dengan Naga besar? Jadilah Sio-Sio lain Mau Sio apa lagi? Ayo Sio babi Oke kenapa langsung Sio babi? Oke Gak apa-apa Sampai orang-orang bersio babi Ya kalau dia menunjukkan Nah orang Sio babi itu bukan orang yang menunjukkan sebenarnya Jadi dia pun sebenarnya tidak peduli Dia itu dipercaya atau tidak dipercaya Jadi dia take it easy Oh iya Ya jadi Kalau dia ini percaya Bagus Kalau dia tidak dipercaya Ya sudah Jadi kalau misalnya dia menunjukkan Menurut saya justru dia tidak menunjukkan Karena dia sendiri merasa bahwa Kalau dia yang dipercaya ya sudah Dia tidak habis ya Ya merupakan salah satu bagian dari proses kehidupan saja Ya jadi dia mengalir dia berjalan seperti itu Tapi kalau dia dipercaya Dia butuh orang justru Ayo dong kamu kan sudah dipercaya Tunjukkan dong Nah justru dia malah butuh support dari orang lain Itu adalah orang-orang bersio babi Yang memang butuh lebih effort sih ya Tetapi ya ada plusnya Bahwa dia tidak akan memanfaatkan dengan buruk Nah itu ya Positifnya dari orang-orang bersio babi Nah siapa lagi kalau misalnya mau ditanya Satu sio lagi nanti kita bahas dari pertanyaan yang lain Siokuda Siokuda Nah siokuda ya Ini pertanyaan titipan ya Ada di sini Nah kalau orang-orang bersio kuda Rata-rata kalau dia menunjukkan itu dengan bagaimana Dia menunjukkan dengan antusiasmenya Ya jadi kalau misalnya Antusiasmenya kayak gimana Jadi kalau dia disuruh lembur Dia akan bersedia dengan lembur Kayak gitu loh Tapi kalau misalnya dia Kalau dibilang dengan namanya karya Nah beda lagi Kalau karya menunjukkan dengan berbagai ide Itu adalah orang-orang dengan siokuda Tetapi kalau orang-orang dengan siokuda Adalah orang-orang yang dinilai Berdasarkan dari kerja kerasnya dia Jadi dia akan menunjukkan Oh gue siap kok misalnya ya Dari misalnya kan perusahaan turun Kita siap ikut juga support Waktu lagi nanya kita siap kerja keras Pokoknya siap terus Siap untuk namanya kerja muruh Nah itu jadi kira-kira Itulah pemahaman dari orang-orang siok Berdasarkan dari bagaimana mereka mendapatkan kepercayaan Nah kalau misalnya dari siok-siok yang lain Mungkin saya bahas sedikit lagi ya Dari orang-orang siok misalkan anjing Misalkan foto ya Nah orang-orang siok anjing adalah Orang-orang yang sangat baik sekali Untuk mendapatkan kepercayaan Karena orang-orang siok anjing ini Adalah orang-orang yang berusaha menunjukkan Dia adalah bisa dipercaya Sehingga dia tidak pindah Nah dia berusaha menunjukkan adalah Ketika misalkan contoh ya Perusahaan lagi turun Nah orang-orang siok anjing ini adalah Orang-orang paling terakhir keluar Kalau bisa dia dipaksa keluar Udah lah kita udah gak mampu lagi bayar Dipaksa-paksa keluar lah Kamu gak usah disini lagi Nanti kamu ikut susah dengan kita Ini adalah orang-orang siok anjing Ya kan Karena dia berusaha untuk loyal Dengan siapa dia pertama Ya Nah kalau misalnya Anda ketemu dengan orang-orang siok anjing Biasa adalah Dia orang-orang Yang bisa anda percaya Walaupun anda kasih tau Sebenarnya sesuatu Baik yang keburukan anda Aib-aib anda Dia tetap jaga Oh iya Berarti memang siok anjing ini ada kaitannya dengan sifat-sifat hewannya ya pak ya Ya Kayak tadi kuda kan suka lembur kan ada iklan Nah jadi orang zaman dahulu Dia mengkaitkan namanya Itu lagu lama itu Kerja keras bagai kuda Saya malah gak tau itu lagu ya Nah jadi kalau misalnya tadi dibilang Kenapa orang-orang siok anjing ini dilambangkan seperti hewan ya kan Karena orang-orang zaman dulu Ketika mereka mencari perbintangan Orang-orang yang mau diberitahu Itu adalah orang-orang petani Ya kan Nah ketika mau diberitahu petani terlalu jauh Jadi bagaimana caranya Cari yang terdekat dengan dia Yaitu yang terdekat adalah hewan-hewan ini Walaupun ada dimasukkan beberapa hewan-hewan mistik Ya contoh kayak Dragon Ya itu adalah naga Ya seperti itulah kira-kira Nah kalau yang selanjutnya Kura-kura bagaimana Iya Maksudnya di nomor 2 Oh kesini Yang apa pak yang tidak peduli dengan Kehidupan orang baik Oh Sio yang tidak peduli Pertama tadi sudah saya bahas Yaitu adalah Sio Babi Langsung mulai Dari orang Sio Babi tadi Saya sudah bilang Bukan dia tidak peduli Tetapi dia merasa bahwa Itu adalah bagian proses dari kehidupan Yang harus dia jalani lagi Nah ada lagi Sio apa yang bukannya tidak peduli Tetapi dia menganggap Apapun ketika diberikan kepercayaan Itu adalah sebagai booster buat dia Ya itu adalah orang-orang bersio tikus Nah orang-orang bersio tikus ini Ketika dia bekerja Dia akan berusaha luar biasa Bahkan Tanpa disuruh pun Dia selalu akan mencari namanya peluang-peluang Itu adalah orang-orang bersio tikus Rajin dong Sangat-sangat rajin Makanya pernah ada Dari satu buku ya Katanya Humuh Maicis Oh iya Ya Humuh Maicis itu dari Siapa namanya Saya lupa ya Spencer Johnson ya Dibilang Jadi kalau ketika manusia Ada manusia kayak kurcaci Kayak gitu kan ya Dia sudah berhenti Karena sudah mendapatkan keju Sedangkan tikus ini Tetap mencari tempat-tempat lain Jadi ketika tempat tersebut sudah habis Dia sudah berada di tempat baru Arti apa? Tikus ini Terus mencari namanya peluang Ketika dia diberikan namanya kepercayaan Dianggap sebagai booster tambahan Oh berarti saya lebih dipercaya lagi Artinya saya bisa memanfaatkan ini Untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang lain Jadi kalau misalkan Laura Wah dapat kepercayaan Dan Laura adalah seo tikus Walau seperti sekarang ini adalah seo naga Naga yang menjadi tikus Jadi Laura akan memanfaatkan Oke dengan secara seperti ini Apalagi yang bisa saya dapatkan Mungkin oh kenalan-kenalannya Oh mungkin kesempatan-kesempatannya Oh mungkin karya-karya saya bisa lebih banyak lagi Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang seo tikus Nah kalau misalnya ada satu seo lagi yang sangat menarik ya Adalah seo kerbau Nah orang-orang seo kerbau ini Bukannya orang-orang tidak perlu Tetapi dia percaya Akan hasil karyanya dia Bukan kerbau Kabau Eh kabau Itu dari orang Padang ya kan Siokabau Kalau bisa dari orang-orang siok kerbau Siokabau itu kan Ya Dia bisa mendapatkan namanya kepercayaan Maka ya Itu akan dianggap sebagai sesuatu bonus juga Seperti orang-orang siot tikus Tetapi bedanya adalah orang siok kerbau Tetap bertahan dengan pekerjaannya Dia mengerjakan sesuatu lebih keras lagi Jadi kalau misalnya contoh begini Ada orang semboyan seperti ini ya Jadi gimana cara kamu untuk jualan Lebih keras lagi Gimana cara kamu bisa dapat prospek lebih banyak Lebih keras lagi jualannya Itu adalah definisi dari orang-orang siok kerbau Ya Jadi kalau orang siot tikus Gimana caranya kamu bisa jualan bisa lebih banyak lagi Saya akan pakai strategi yang berbeda Berbeda ya Gimana caranya kamu bisa lebih keras lagi Nanti kamu bisa jualan Oh saya akan memilih prospek saya Tapi kalau orang siok kerbau tidak Saya akan lebih keras lagi Kayak gimana Saya akan cari lebih banyak lagi Kalau yang lebih banyak ini kurang kayak gimana Saya akan tambahkan lagi Jadi dia akan berusaha makin lama Jadi tambah banyak Apakah dia stres? Tidak Karena memang itu yang membuat dia hidup Istilahnya Itulah orang-orang siok kerbau Ingin jadi siok kerbau? Ingin Oh pengen jadi siok kerbau Tapi bukan kelayarnya siok kerbau Nah Jadi dari siok-siok yang saya sebutkan Dari orang siobabi, siok tikus, dan siok kerbau Manfaatkan ini adalah sebagai booster anda ke depan Supaya menarik keberuntungan anda Nanti di kemudian hari Siok apa saja tadi pak? Siobabi, siok kerbau, dan juga siok tikus Oke Jadi bagi anda siobabi, kerbau, dan tikus manfaatkan ya pak ya dengan baik Bagi anda yang bersiobabi Oh babi Jangan bagi anda babi Oke Baik lagi terima kasih Pak Roni dan Pak Doni luar biasa Jadi itulah pemirsa sahabat Eljon tadi kata Zodiac Kalau Zodiac kata usio anda tadi disebutkan Nah jangan lupa diingat pesan-pesannya Atau dijaga kepercayaan dengan baik Terima kasih telah menyaksikan L Talk & Power Live True Communication Jangan lupa saksikan terus L Talk & Power Live True Communication bersama saya Laura Sampai jumpa sahabat Eljon Terima kasih telah menonton Hai sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe dan jangan lupa ya see you!